Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firman Syah memaparkan hasil autopsi kedua Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Berdasarkan hasil autopsi, Tim Dokter Forensik menyampaikan hanya ditemukan luka tembak akibat senjata api yang ditemukan di tubuh Brigadir C. Tim Dokter memastikan tidak ada luka selain temuan itu. Hal itu disampaikan Ade Firman Syah di Mabes Polri, Jakarta, Senin Siang. Tim Forensik menemukan luka akibat arah masuknya anak peluru. Ada 5 luka tembak dan 4 luka tembak kelintasan keluarnya peluru. Ade menambahkan terdapat 2 luka fatal yang ditemukan di tubuh Brigadir C. Terima kasih telah menonton! Dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah pandai yang misalnya kebocoran atau apa-apa-apa banyak luka 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 di tubuh Brigadir C. Sehingga memang yang jelas tidak ada luka yang dilakukan dan semua dikembalikan untuk menjelaskan. Pak kalau luka luka di wajah kan dari mana Pak? Jelaskan di posen-posen ya? Oke itu jelas dari posen ya? Jelas. Jelas dari posen ya? Jelas dari posen ya? Karena ada itu rumah di posen. Tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api politik. Dan memang ini yang fatal adalah 2 yaitu tidak ada dari kepala. Yang fatal, yang fatal, tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api politik. Jadi kalau secara luka yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti katakan itu adalah hal-hal di tangan. Jadi kita tidak mengetahui luka bagaimana kalau anak luka masuk ke dalam tubuh dan tubuh yang kuat sebenarnya luka dan mengerai orang-orang lainnya termasuk. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!